. Warga Satarmata Desa Gunung Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur, nekat menyeberangi sungai yang tengah banjir viral di media sosial. Walau hanya menggunakan seutas tali pilih itu selamat dan menaklukkan sungai Waimokel. Informasi yang diperoleh tribunflores.com selasa 12 Maret 2024 menyebutkan, aksi itu sering dilakukan warga lantaran tidak jembatan penyeberangan. Aksi nekat itu dilakukan warga Desa Gunung demi membeli kebutuhan sehari-hari di kampung ketangga atau ke kota. Mereka mesti bertaruh nyawa menyeberangi sungai Waimokel berarus deras yang tengah banjir hanya menggunakan seutas tali. Menurut warga kejadian ini selalu terjadi setiap musim hujan. Warga selalu membentangkan tali melintang dari satu sisi ke sisi sungai lainnya. Pasalnya ini merupakan satu-satunya akses antar desa di wilayah ini. Usulan pembangunan jembatan penghubung sudah dibuat namun belum ada respon dari pemerintah setempat. Warga Satarmata Erdianus Muda menyebutkan warga harus bertaruh nyawa saat melintas ke desa tetangga untuk membeli kebutuhan bahan makanan dan keperluan lainnya. Meskipun mengancam nyawa, warga tetap nekat karena akses menggunakan tali menjadi pilihan satu-satunya di tempat itu. Warga berharap pemerintah bisa tanggap dengan kondisi ini agar kejadian ini tidak terus terulang setiap tahunnya. Tentu jika tidak perhatikan maka warga akan terus nekat karena tak ada pilihan lain untuk tembus ke kota borong atau rutang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!